Halo teman-teman semua, disabilitas khususnya teman Daksa, kalian suka mendaki gunung, tapi banyak hambatan. Ini ada tips dari teman disabilitas Daksa bernama Sabar Gorki yang telah berhasil mendaki gunung. Ternyata ada prosedurnya lho, mau tahu? Yuk lanjut simak. 1. Pakai jasa porter untuk membawa barang. Sebab teman Daksa mendaki gunung tidak boleh membawa beban berat, jadi harus dibantu dengan jasa porter. 2. Porsi latihan fisik ditambah. Teman Daksa dan non-disabilitas itu beda porsi latihannya. Teman Daksa awalnya mau mendaki gunung itu harus latihan fisik yang banyak. Kalau yang non-disabilitas latihan 2 jam, maka teman disabilitas 5 jam. 3. Membuat rencana waktu perjalanan sebab kalau orang non-disabilitas lebih cepat selesai. Misalnya, non-disabilitas 4 jam, teman Daksa bisa 2 hari perjalanan. Jadi, harus membuat rencana untuk perkiraan lebih dahulu. 4. Pendamping Tadi sudah disebutkan membawa porter. Ditambah harus ada pendamping sekiranya 3 orang. Itu, 1 orang di depan, 1 orang di tengah, dan 1 lagi di belakang. Tapi, sebenarnya lebih baik 5 orang untuk menjaga di bagian kanan dan kiri. 5. Atur cara jalan sesuai kondisi setempat. Misalnya, jalan sempit, maka teman Daksa berjalan miring. Dan, kalau medan terjal atau menanjak, teman Daksa sebaiknya merangkak. 6. Jangan turun gunung dengan jalan kaki sebab resiko besar bisa jatuh. Sarannya, Lebih baik turun dengan tandu dibantu pendamping. Nah, itu tadi caranya. Bagaimana? Kalian tertarik? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dengan Kami Bijak. 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 Terima kasih.